Serius, ini high five Deg dekan parah ini Halo teman-teman semua, saya Febrian Indio, gitar vokalis Saya Lama Ditama, saya vokalis Saya Nida Aleida, vokalis Saya Ezra Mandira, gitar vokalis Dan kami, high five Si bukan high five baru-baru ini apa ya? Baru-baru ini, kita sedang mengerjakan sebuah album kolaborasi Dengan Geralt Sutumorang, Ivy Alisa, dan Sriha Nuraga Yang musiknya berkonsep kurang lebih adalah musik yang tenang Jadi mudah-mudahan buat teman-teman semua yang sedang menginginkan produk-produk musik yang Bisa menenangkan diri, menenangkan hati Karya-karya di album kami nantinya bisa menjadi salah satu alternatif untuk didenarkan High five, kira-kira kalian tau gak ada Dino Papoy? Ini pura-pura gak tau apa tau? Terserah Oh terserah Kita debrief juga sih kemarin Hahaha Kita mau Ketemu teman baru Kita mau ketemu teman-teman yang mendukung karyanya Nah Kira-kira kalian siap mungkin ketemu airframe baru? Siap dong? Siap help Selalu siap Good morning guys Halo salam kenal Salam kenal Apa kabar? Alhamdulillah baik Apa kabar? Kabar baik Alhamdulillah Lagi ngapain aja? Lagi jadi mabak sih kebetulan ya Lagi daftar di salah satu universitas Oke ambil apa? Coba tebak dong gue kira-kira jurusan apa nih? Matematika Salah Salah Gue ilmu komunikasi Oh ilmu komunikasi Emang gak dikeliatan dari bawel-bawelnya belom ya? Belom Kan komunikasi bukan hanya sekedar bawel kan? Iya sih Suka warna apa? Hmm gue karena mbak bapak gue suka warna hijau gue juga suka warna hijau Kalo lu suka warna apa? Gue juga suka warna hijau Oke Selain warna hijau apa kamu ada suka warna lainnya? Warna ungu Ungu ya Oke berarti kayak lilak gitu ya? Persis Ah Selain hijau apa? Kalo gue sendiri biru muda sih Kalo menurut gue Biru muda tuh warna yang apa ya Menenangin hati gitu sih Kamu biasanya ngedatnya dimana? Seluruh kota ya Aku suka telusuri sih Seluruh kota suka ditelusuri? Engga deh yang bersanda Wow Aku kalo ngedate Sukanya karena Virgo tuh anaknya Oh kamu Virgo Aku Virgo Virgo tuh perfeksionis dan sederhana Jadi ya Pecelele aku juga bisa Wow Sangat-sangat sederhana ya Sangat-sangat sederhana ya Membumi gitu Engga itu gimmick aja sih barusan Oh gitu Gue suka banget sama Sushi Susi Oke sama Tapi gue apa aja gue makan sih Tapi paling suka sama Susi ya? He'eh Lo kalo makan sendiri atau sama kawan lo? Tergantung lagi ada temennya apa enggak Hehehehe Kalo gue pribadi kalo gue pengen banget Pasti gue bakal pergi sendiri Entah di sejauh apapun Pasti bakal gue datangin gitu Gitu Kalo ada temen kadang ribet kita harus menunggu dia Atau gimana gitu kan Lebih baik yaudah gue pergi sendiri Gitu Kalo lo suka pergi makan sendiri? Iya makanya Nanti Itulah Temenin gitu kan Kalo mau Lo introvert? Gak juga introvert sih Gue orangnya semi introvert Tapi suka bersosialisasi juga sih dengan orang lain gitu Termasuk ke mbaknya gitu kan Gitu Hmmmm Biasanya emang lo kemana sih kalo misalnya ngedate ngedate gitu? Tergantung moodnya sih sebenernya ada yang dikejar apa enggak gitu kan Karena kalo misalnya gak ada yang dikejar Apain ya? Kalo lagi gak ada ide Gak ada ide Paling mau makan dimana terserah Iya Biasakan cewek gitu jawabannya Yang penting kebersamaannya Yang penting kebersamaannya kan Karena yang penting kan Aku ketemu sama kamu Weee gitu Kayanya Love language nya Quality time Love language Iya quality time is the most important thing in a relationship Betul Hahaha Beside communication Yes Hobi mu apa? Hobi aku dengerin lagu Lagu kesukaan lo? Dari apa band apa gitu Gue suka Corinne Ballet Ray Kalo dari luar kalo misalnya dari Indo Suka banget Andin Apasih musik yang sekarang lagi lo suka dengerin? Sekarang lagi suka musik Samba Bosas Gangdut Koplo Ya dengerin juga Kadang apalagi kalo misalkan Suka nonton ketika dateng ke festival-festival gitu ya Iya Kamu suka musik ga? Suka Suka banget musik Musik apa yang kamu dengerin? Apalagi kalo lagi nonton konser-konser tuh Gue suka banget Musik Band Hi-Fi Dari Indo gue suka Hi-Fi ya Karena emang Setiap hari hampir setiap hari gue dengerin lagunya mereka Terus kalo dari luar mungkin Taylor Swift Or maybe Lady Gaga gitu Beneran suka Hi-Fi Oh suka banget Setiap hari mau di kamar mandi sebelum tidur gue pasti dengerin lagu-lagunya Hi-Fi gitu Karena gak tau ya Hi-Fi tuh salah satu group band yang menurut gue relate aja sama gue personally sih Kayak judul lagu Hi-Fi pelangi Yang kayak banyak banget anak jaman sekarang Yang apalagi gue kayak kalo ketemu cowok tuh yang singgah bentar lalu pergi seperti pelangi Oh ghosting bahasanya sekarang Betul bahasanya Oh my god Ya ghosting Oke Apa lu tipe cowok yang suka nge-ghosting? Yang kayak deket baru satu minggu ah gak cocok nih cabut Engga sih kebetulan ya Kebetulan engga jadi kalo emang udah Kasian gitu kayaknya Bener Oke tapi tapi itu jadi menarik kenapa? Karena itu kan kamu tanya ke aku kayak gitu Kalo aku tanya balik misalkan kamu Lagi deket sama cowok Terus tiba-tiba kamu gak cocok Kamu pergi kamu ghosting gak? Dari awal Jadi sebenernya yang bisa ghosting gak hanya laki-laki aja dong Engga engga Aku punya perspektif tersendiri Kalo misalkan aku di deketin sama cowok Mungkin aku bisa nyari tau dulu nih latar belakang nih cowok kayak gimana Misalkan nanya lewat Misalkan dia punya temen yang temennya temen aku juga Mungkin aku bisa kayak sebelum aku terlalu jauh nih Mungkin aku nanya orangnya gimana sih Orangnya gimana sih Nyambung mba Is Dah satu pembinaan Nyambung nih Hahahaha Kalo gue sendiri emang suka banget sih nonton konser bareng temen Atau bahkan mungkin sama orang terdekat kita gitu kan High five pernah nonton? Belum pernah itu yang pengen aku nonton sampe saat ini Tapi belum kesampean Ooooo Kalo mbaknya gimana? Suka sih Cuma kebetulan kerjaannya itu banyaknya tanggal-tanggal yang dimana-mana lagi pada konser Jadi udah jarang sih nonton konser Kapan lu terakhir nonton konser? Kapan lu terakhir nonton konser? Nonton konser... Terakhir... Kapan ya? Hahahaha Hahahaha Facebook alobeng? Eh nonton Alobeng nonton Oh nonton Nah itu kan konser juga itu Bener 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 nonton baru suara Oh i see Terakhir nonton Tinggi... Suaranya telephone-able... Banget kan biasanya cewek-cewek mementingkan suara telephone-able kan Oh gitu ya? Ngebass-ngebass gitu kan Enak banget nih buat pengantar tidur Halo selamat pagi Restoran nasi padang ada yang bisa saya bantu Delivery dong nyatanya Mungkin mbaknya ini pake kerudung Karena kan tadi suka warna lilak kan Biasanya upti-upti itu suka warna lilak kurus gitu kan lumayan tinggi gitu mungkin ya rambutnya lurus hitam iya tapi kan kan lo bayangin aku di dalam hijabnya kita kan harus bayangin semuanya kata masnya kan harus semuanya tau gitu rambut lo jambulan pasti rambut lo tipe rambut yang rapih ga soalnya gue suka banget cowok rambut rapih ga gondrong ga gondrong? iya tapi kadang gondrong kalo misalkan tepat pake bajunya bisa keren juga loh iya bisa keren juga sih cuman gue lebih prefer cowok yang kayak rapih jam bulan aja ga tau yang gue liat dari lo kayak gitu loh gaya-gayanya gaya-gaya yang kayak pake outer, pake kaos gitu bener ga? pake celana panjang celana panjang iya pake yang sneaker-sneaker sih itu udah sih itu doang sih yang baru pandangan yang gue dapet tapi secara warna terus makanan kesukaan tuh sama gitu kan mungkin bisa jadi pacar atau engga jadi bestie gitu iya amiiinnn amiiinnn tingginya mungkin seratus enam puluh sampe seratus enam lima exactly tuh atas bener ya? udah cenayang nih kayaknya yang belakang apalagi rambutnya hitam mungkin dia matanya hitau sebenernya kamu kayaknya agak-agak ga terlalu mind your hair tapi kayaknya sekarang kamu lagi pengen yang ga terlalu panjang jadi mungkin sepundak atau pendek sepundak atau pendek atau lebih panjang sedikit tapi kayaknya kamu pengennya ada warnanya biar ga bosen iya ya warna bukan berarti merah, pink, ungu, biru gitu ya misalkan kayak ada apasih bahasanya tuh? highlight ya? highlight highlight halo halo apa kabar? baik dengan siapa namanya? dengan Faris Faris salam kenal ya aku Febria Febria Ezra Ilham Ezra Neida iya serius? ini hi-fi? hi-fi? sumpah saya ga nyangka loh mas deg-degan parah ini iya 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 saya ga di briefing untuk ini iya iya salam kenal ya selan banget Mbak Neida iya selan banget dengan suara Mbak Mas juga aduh 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 kak keringet dingin kak ga bisa aku ini pelotus banget emang tadinya ga dikasih tau bakal ketemu ga ada briefing kak aku datang cuma udah ntar mau ngobrol aja biasa mata ditutup tiba-tiba kayak di briefingnya pasti kayak oh nanti akan blind date gitu iya betul aduh mama mı apa hayfi hahahaha seolah mama Entah untuk siapa Menebak nebak cahaya Siapa darahnya Aku atau dirimu Entah karena apa Udah habis Sekarang sama jatuh bangkit lagi Oke, gini banget lagi Walaupun lagunya semangat tapi bikin gue sedih Gak tau kenapa Gak apa-apa mungkin ada memori Gimana orang yang jatuh harus Berusaha sekuat mungkin untuk Tetep bangkit gitu kan Aku tuh suka nonton konser Terus abis aku sering Pilihan kalo orang-orang misalkan Lagi konser musik Eh lu ini lagi bagian ini Terus aku yang kayak besok aja deh Nunggu hari besok soalnya ada high five Lagi ada festival banyak posisinya gitu Jadi awalnya saya tau dari teman saya Namanya Adi Rama gitu kan Jadi di mobil dia Kita muter lagu kalian terus Kayak remaja, terus bumi dan bulan Awalnya tuh kayak cuman dengerin kok lagunya enak gitu kan Abis itu yaudah berlanju sampe sekarang Dengerin lagu-lagu kalian setiap hari Terima kasih Kemarin mau nonton di Alobeng Cuman gak sempat Saya harus keluar kota Oh oke Dan akhirnya bisa ketemu kalian disini Gak nyangka Terus lagunya relate juga sama aku Sama kisah percintaan aku Yang mana Pelangi Itu lagu galau aku banget Kena ghosting Iya betul Karena kan cowok suka datang lalu pergi Suka seperti pelangi Awalnya indah Lalu Semuanya kayak gitu Akhirnya kusem kayak kakak juga kan Suka ghosting ya gitu Oh gitu Aku suka terus yang siap kakak untuk jatuh cinta lagi Oke Banyak lirik-lirik yang menurut aku Aku banget Mantap Fale nice to meet you disini Senang bisa ketemu kamu disini Dan terima kasih Karena udah Mendukung karya hi-fi dari SMP ya Iya betul Sampai sekarang kamu udah jadi mabak Karena Kayak kita pemusik Karya ada yang paling penting Dan untuk hubung tombaknya Dan itu emang yang paling kita sayang ibaratnya Iya Dan dari situ Aku dan mudah-mudahan teman-teman semua Juga sepakat kita berharap Karya-karyanya hi-fi bisa nemenin Kalo tadi kamu cerita Ghosting Kena ghosting laki-laki Yang sedih-sedihnya Diiringin sama lagu hi-fi Mudah-mudahan Yang baik-baiknya Kedepan yang baik-baiknya Banyak sekali momen-momen hidup kamu Yang bisa diiringin oleh lagu-lagu dari kami Juga lagu-lagu dari musisi lain Buat kakak-kak sekalian Maksudnya mas-mas disini sama mbak gitu kan Terus Berkarya lah untuk kita semua Pasti kan tau kalian semua kan Banyak fans yang diluar gitu kan Jangan sampe Bubar lah intinya sampe Aku tua nanti gitu Amin Kamu mau berapa? 26 baru aja 26 Baru-baru aja 26 ulang tahun Ya Juni kemarin Happy Birthday Yaaay Makasih Kita kasih ngadu Happy Birthday Panjang Panjang Happy Birthday Paris kan? Happy Birthday Paris RM Bukan Perasaan aku ketemu hi-fi Keringat dingin ya ini Bisa diliat ya Semuanya saya berkeringat Agak gugup Nervas sedikit Di tengah-tengah Di antara personil-personil hi-fi Kalau gue ngeliatnya Dia tadi lebih ngobrol lebih lepas Ketika dia belum tau fabric Justru kita pengennya Temen kita Atau bisa dibilang iFriends tuh Bisa cerita sebebas itu gitu Karena kita menganggap mereka pun temen juga Sangat senang banget sih Kayak Gue nih baru pertama kali ketemu artis Maksudnya penyanyi ya Dengan hi-fi itu Sebelumnya gue gak pernah ketemu siapapun itu Di hidup gue Sampai Tadi tuh sempat Deg-degan juga Sampai Begetar Begegar gitu Senang banget bisa ketemu hi-fi nya langsung Biasanya kan kalo ketemu di konser Dipanggung Nyanyi sama temen-temen bareng Di kerumunan semua orang Ini bisa duduk di tengah-tengah Ngobrol sama hi-fi nya langsung Ini buat ini kali ya Buat hi-friends yang di luar sana mungkin Ada yang mau disampaikan ga? Stay young and awesome Kalo misalkan ketemu Siapa-siapa aja Diajak ngobrol Ter juga paling diajak ngobrol balik Santai aja Kalo misalnya ketemu Ajak ngobrol Karena gak cuma kalian yang mau Kenal Lebih dekat sama temen-temen hi-fi Tapi kita sebagai hi-fi juga pengen Kenal lebih dekat sama temen-temen hi-friends Ya kesan dan pesannya Buat hi-fi Semoga lancar terus Dalam dunia permusikan Semoga hi-fi terus Berkarya terus Kedepannya Untuk gue Orang-orang yang Butuh lagu-lagu mereka Untuk ngobati rasa galau NCT Atau apapun itu Karena emang lagu-lagunya mereka tuh Cocok untuk dari segala kondisi Mau kau senang, sedih Ataupun lagi galau Itu tercakup semua dalam lagu-lagu mereka Nah aku pengennya mereka tetap konsisten kayak gitu Terus ke depannya gitu Okay Palae ini It's a wrap for you Thank you Thank you Thank you Wrap for you Thank you Thank you Thank you